Halo semuanya, balik lagi sama Bang Jamban yang bakalan selalu ngasihin poin-poin seputar game yang sebenernya gak penting-penting amat, tapi seenggaknya bisa buat nemenin kalian saat ngedain di toilet. Kepopuleran Squid Game sekarang ini membuatnya jadi buah bibir masyarakat. Berbagai meme, fun art, custom Halloween, game, bahkan kripto yang mengatasnamakan acara Netflix ini, membuat Squid Game tetap relevan. Dalam konteks game, Roblox jadi salah satu wadah bagi gamer yang mau mencoba rasanya menjadi partisipan dalam game yang mematikan itu. Sekarang ada juga yang namanya Crab Game yang dirilis pada bulan Oktober 2021 kemarin. Dalam waktu singkat, game itu viral dan menarik lebih dari puluhan ribu pemain. Nah untuk itu, Bang Jamban punya nih fakta-fakta menarik seputar game ini. Yuk langsung aja kita simak videonya. Fakta menarik yang pertama, yaitu game ini dibuat oleh YouTuber. Crab Game ini merupakan game multiplayer yang mengharuskan pemainnya buat bersaing satu sama lain dalam permainan anak-anak. Game yang merupakan parodi dari Squid Game ini dirancang oleh seorang YouTuber asal Norwegia yang bernama Dani. Dia manfaatin kanal YouTubenya buat nunjukin proses pengembangan dari game-game buatannya, salah satunya Crab Game ini. Kalian bisa melihat gambaran bagaimana proses pembuatan game multiplayer tersebut. Uniknya, trailer yang dibuat Dani sengaja dibikin serece mungkin sesuai gaya humor dia dan komunitasnya. Nah selain membuat Crab Game, Dani juga pernah merilis game yang berjudul Mook, yang juga viral saat pertama kali dirilis. Tapi kalau dibandingin dengan Mook, Crab Game jelas jauh lebih populer. Yang kedua ada berbagai mode yang bisa kita nikmatin. Permainan Red Light, Green Light, dan Glass Bridge pastinya udah gak asing lagi buat yang udah nonton Squid Game. Bahkan mereka yang belum nonton juga kayaknya bakalan tau permainan itu, karena mengingat betapa populernya film Korea yang satu ini. Nah kedua permainan itu bisa kalian mainin di Crab Game ini, tapi selain itu ada juga 7 mode game lainnya. Dan kebanyakan mode yang tersedia berupa permainan kejar-kejaran, petak umpet, dan The Floor is Lava yang mirip mode Hexagon di Fall Guys, atau juga TNT Run di game Minecraft. Semuanya itu bakalan disajikan di 28 map yang berbeda. Jadi bisa kita simpulin kalau Crab Game ini gak sepenuhnya ngambil permainan di Squid Game. Dan sebagai gantinya, Dani menambahkan berbagai minigame yang penuh aksi dan juga seru pastinya. Terus yang ketiga banyaknya server Indonesia di game ini. Mudahnya mengakses sebuah game jadi salah satu alasan mengapa Crab Game ini rame sekali pemain. Setelah mendownload gamenya, kalian tinggal mengklik nama Find Game dan silahkan pilih salah satu server. Sangat mudah kan? Nah biasanya sih kalian bakalan disambut oleh daratan server Indonesia. Contohnya aja kayak sejumlah server Indonesia dengan nama yang ngambil dari meme yang viral. Salam dari Binjai. Gak cuman itu, ada juga server yang langsung nyebutin kata kunci, Indo. Game ini didukung dengan fitur voice chat ya, Jadi kalian bisa ngebayangin bagaimana rusuhnya dan serunya main di server Indonesia dengan jumlah pemain kurang lebih 35 orang per lobbynya. Untuk fakta menarik selanjutnya, di nomor 4 ada total pemain yang mencapai puluhan ribu. Meskipun game ini baru rilis bulan kemarin, Crab Game sukses mengkait puluhan ribu pemain. Ya beneran, SteamDB mencatat bahwa Crab Game ini lagi dimainkan oleh 25.925 orang saat video ini dibuat. Sedangkan angka puncaknya berada di tanggal 1 November dengan total 36.622 pemain. Terus juga data ini belum menghitung kepopuleran Crab Game di medsos kayak Youtube dan juga Twitch. Jadi bisa dipastikan kalau Youtuber atau streamer ternama ikut mainin game ini, jumlah pemain Crab Game bakalan terus meningkat. Nah, fakta menarik yang terakhir nih, kita bisa mainin game ini secara gratis. Kalau mau nikmati langsung game Crab ini, kalian bisa mengundurnya secara gratis lewat Steam buat di PC. Ada pun spesifikasi minimalnya, yaitu game ini membutuhkan prosesor 64-bit dan sistem operasi 64-bit. Untuk sistem operasinya sendiri, kalian bisa pakai Windows 7. Untuk prosesor, kalian bisa pakai Intel Core i3-200 GHz, 2GB RAM, jaringan koneksi internet broadband, dan ruang penyimpanan sebesar 200 MB. Oke, itulah tadi fakta-fakta Crab Game, parodi squid game viral yang dimainin tanpa penghutan biaya alias gratis. Nah, gimana penempat kalian tentang game ini? Tulis aja di kolom komen dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax